Sekjen PDIP Hasso Kristiato menyindir sosok bakal capres lain yang disebutnya IRI dengan bakal capres Ganjar Pranowo. Hal ini disampaikan Sekjen PDIP melalui pantun yang dibacakan di acara konsolidasi PDIP DKI Jakarta hari ini. Pemimpin itu tidak hanya sekedar berjanji. Harus kaya prestasi tampilkan narasi kemajuan negeri. Maka Presiden Jokowi dan Pak Ganjar itu sehati, kesatu bajuan keduanya bikin bakal capres lain IRI. Saudara-saudara sekalian. Oke Mas Otto, kalau misalnya tadi dari Partai Gerindra nggak ada yang merasa tersindir. Kalau gitu apa ini bisa diartikan bahwa pantun dari Sekjen PDIP ini mengartikan bahwa begitu besar magnetnya Pak Jokowi untuk baca pres meng-endorse ya atau bisa meng-endorse gitu agar bisa kemudian menang di 2024. Ya itu nggak bisa dipungkiri ya bahwa ada sebuah fakta semua lembaga survei memperlihatkan angka kepuasan Jokowi sangat tinggi. Dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak biasanya terjadi pada masa jelang orang pengen pensiun. Biasanya orang pengen pensiun tuh jeblok tingkat kepuasan publik yang terjadi pada SBI di dua tahun terakhir misalnya. Dan ini memang biasanya diterjemahkan menjadi positioning dari Pak Jokowi yang sangat kuat untuk menjadi kingmaker. Nah pada titik itulah menurut saya catatan kritisnya harus kita berikan. Bagaimana sih seharusnya sosok-sosok yang misalnya bisa mengklaim bahwa dirinya direstui oleh Jokowi untuk maju dan untuk melanjutkan legasinya itu melekatkan atau mengasosiasikan dirinya dengan Jokowi. Harusnya kan yang diasosiasikan adalah nilai-nilai kemimpinan yang saya punya itu kemudian bisa dilihat sebagai kemampuan untuk melanjutkan legasi Jokowi. Bukan adu gimmick atau misalnya adu frekuensi siapa yang lebih sering ketemu Jokowi. Siapa yang misalnya hormatnya lebih rendah gitu kepada Pak Jokowi gitu misalnya atau nunduknya lebih rendah gitu. Atau siapa yang lebih banyak pasang billboard atau spanduk atau iklan misalnya bersama Jokowi. Kalau itu yang terjadi ya saya pikir tidak akan ada pendidikan politik yang bisa kemudian membuka pikiran masyarakat melihat siapa yang lebih capable. Tapi yang saya lihat saat ini sepertinya memang masih pada level pertarungan seperti itu. Misalnya pertarungan memperlihatkan yang tadi saya sebutkan siapa yang lebih sering ketemu. Siapa yang kalau ketemu senyumnya Pak Jokowi lebih mengembang. Disikulah itu yang kecuali netizen berbagai macam gimmick-gimmick yang dengan justifikasinya masing-mah. Suka atau tidak itu terjadi. Terlepas Bang Deddy dan Bang Andre saat ini mengatakan tidak ada persaingan di situ. Tidak ada usaha untuk memperlihatkan gimmick yang lebih dekat. Tapi suka atau tidak kalau kita baca di percakapan. Itu sekarang sedang terjadi dan menurut saya kalau sebatas itu tidak akan sehat. Kita melihat pertarungan ke depan siapapun yang menang antara Pak Prabowo dengan Mas Gajar yang memang kita harus akui dua-duanya sekarang paling berpeluang besar minimal untuk masuk keputaran kedua dan bertarung di antara mereka. Kalau nanti ada tiga ya baca presnya ya. Oke kalau gitu Bang Deddy berarti artinya PDIP masih mengakui betul bahwa efek domino Pak Jokowi untuk membuat seseorang menang di Pilpres 2024 begitu besar? Iya kita harus akui bahwa Pak Jokowi punya peran penting gitu ya memberikan efek elektoral gitu ya. Yang angkanya ya nanti lembaga survei lah yang bisa ini. Tapi kan dengan tingkat kepuasan yang ditunjukkan dari berbagai survei yang begitu tinggi artinya kan ada keinginan besar dari rakyat Indonesia agar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi itu berlanjut dan semakin disempurnakan gitu sehingga ketika Pak Jokowi kemudian memperlihatkan gimmick atau katakanlah sinyal-sinyal ya itu dibaca akan memberikan implikasi elektoral tetapi kan pastinya kita belum tahu tetapi artinya sebesar apa. Tetapi kami percaya tentu ada pengaruhnya Mbak. Dan pengennya PDIP tetap terus ya maksudnya Jokowi bersama dengan Pak Ganjar lebih sering begitu ya daripada yang lain? Enggak juga Pak Ganjar kan gubernur, presiden kan presiden gitu ya. Dua-duanya punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ganjar pada rakyat Jawa Tengah, Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Justru aneh kalau Pak Jokowi sering-sering ketemu Pak Ganjar itu malah kita bingung gitu. Jadi kita percayalah bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji ya di apa namanya dimenangkan berdarah-darah dengan keringat dan air mata dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI, presiden dua periode. Saya kira kami tidak meragukan loyalitas Pak Jokowi maupun keberpihakan Pak Jokowi. Kalau dari Gerindra sendiri, Bang Andre dengan Pak Prabowo yang menjabat sebagai menhan artinya dimanfaatkan betul momen ini untuk tetap bersama Pak Jokowi lebih sering untuk menaikkan elektoral atau elektabilitas? Ya Pak Prabowo tentu fokus bekerja sesuai dengan amatah yang diberikan oleh Pak Jokowi ke beliau. Nah tentu beliau fokus saja menuntaskan amatah dan juga program Pak Jokowi. Terus ini Kementerian Pertahanan dan tugas yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo tentu sebagai Menteri Pertahanan Pak Prabowo fokus bekerja menyelesaikan dan mengejar capaian-capaian target yang sudah diberikan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Nah Alhamdulillah capaian-capaiannya sesuai dengan target yang telah diberikan oleh presiden. Dan juga pertemuan-pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi tentu banyak membahas soal kerja-kerja dan soal laporan Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Nah itu yang saya ketahui. Tapi kalau ada pembicaraan-pembicaraan lain, apakah pembicaraan politik atau yang lain tentu saya tidak tahu. Karena memang setahu saya informasi yang saya dapatkan, beliau banyak dan sering bertemu dalam rangka melaporkan kinerja sebagai Menteri Pertahanan. Terpaksud Pak Jokowi memanggil beliau, Pak Jokowi ingin tahu soal pertemangan Pertahanan Indonesia. Seperti itu. Jadi wajar saja presiden sering bertemu menterinya. Atau menterinya sering bertemu dengan presiden. Karena kan hubungan antara presiden dengan pembantu presiden. Seperti itu. Oke. Kalau gitu Mas Toto, berarti artinya Pak Jokowi akan sama-sama sering dong ya keduanya untuk bersama dengan Pak Ganja dan juga Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo juga masih menjabat sebagai menhan. Ya, kalau bicaranya teknis sudah pasti yang akan lebih sering bertemu adalah Pak Prabowo. Karena Mas Ganjar tinggalnya di Jawa Tengah, tidak ikut dalam sidang atau rapat kabinet. Pak Prabowo pasti sering bertemu. Tapi sebenarnya kalau mau dihitung frekuensi, Ibu Sri Mulyani juga pasti sering bertemu. Pak Muldoko juga pasti sering bertemu. Jadi memang sekarang serba sensitif ya. Setiap ada pertemuan satu frame, sosok yang kebetulan adalah capres, disebut akan jadi capres, itu pasti akan dilihat sebagai sebuah sinyal gitu. Oh, oke. Tetapi kalau saya sih membacanya sudah lah. Tidak bisa dibantah bahwa memang ada kesan bahwa Pak Jokowi merestui keduanya. Kalau kita bicara dalam konteks 2024. Dan kalau kemudian pertanyaan ini kan muncul ketika ada pertanyaan lebih lanjut, Pak Jokowi akan mengarah kemana? Dari dua besar menuju satu besar kira-kira. Ini sudah final nih dalam konteks dukungan Jokowi. Lalu grand finalnya Pak Jokowi akan memutuskan siapa? Kalau kita lihat acara Idol gitu ya, biasanya juri-juri itu nggak pernah nentuin. Akan ditentukan selanjutnya itu kepada publik atau audiens. Saya membaca pada akhirnya karena ada keterbatasan biar bagaimanapun Pak Jokowi masih akan memimpin pada saat pemilu nanti dilakukan. Dan kita sudah tahu banyak kritik juga terkait dengan isu cawe-cawe, intervensi dan lain-lain. Saya melihat jangan kemudian berharap ada satu nama yang akan diendos oleh Pak Jokowi. Saya melihat keduanya sudah direstui. Dan Pak Jokowi akan membiarkan disitulah ada terjadi pertarungan gagasan untuk memperlihatkan kapasitas mana yang lebih mampu untuk melanjutkan lagi. Sudah saya bangun, itu saja sih. Oke, dua pertanyaan atau satu pertanyaan terakhir untuk Bang Deddy dan juga Bang Ande. Kalau dalam waktu dekat apa nih untuk menaikkan elektabilitas? Karena kan saat ini masih terus berdesakan antara Pak Praboda juga, Pak Ganjar. Ya, kalau dalam waktu dekat sama saja dengan waktu jauh, Mbak. Tentu bertemu dengan sebanyak mungkin masyarakat, pendukung. Karena kan tadi dibanding calon-calon lain, Pak Ganjar ini kan orang daerah ya. Tentu popularitasnya masih di bawah daripada yang lain gitu ya. Tapi seiring waktu, semakin banyak tempat, semakin banyak kelompok ya. Semakin banyak rumah rakyat yang didatangin tentu akan mendorong meningkatnya, apa namanya, elektabilitas Pak Ganjar. Termasuk juga kerja-kerja mesin partai. Saya kira semua akan bersatu padu nanti. Apalagi pada saat kampanye. Karena semua survei yang ada sekarang itu kan simpannya dinamis. Dan kami percaya masih sangat-sangat dinamis untuk beberapa waktu ke depan. Oke, Bang Andre. Ya, kami tentu akan bekerja lebih keras lagi ya. Tadi kami Alhamdulillah bersyukur sekali survei indikator yang baru dirilis tadi head to head antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar. Pak Prabowo unggul 11,2 persen. Tentu ini partai kami syukuri. Tapi sesuai pesan Pak Prabowo kepada kami seluruh kader beliau, jangan pernah jumawa, jangan pernah sombong dan angkuh. Jadikan survei ini adalah pelucut semangat untuk bekerja lebih keras lagi. Tentu ke depan ya kita akan terus ke lapangan, bertemu dengan rakyat, hadir di tengah rakyat, dan terus menjadi solusi bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan terus bersama Pak Prabowo, itu yang pertama. Dan kedua juga tentu selain aktif di lapangan, bertemu dengan masyarakat, kami para pendukung Pak Prabowo akan lebih aktif lagi di media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang positif tentang Pak Prabowo dan juga menjawab tuduhan-tuduhan fitnah kepada Pak Prabowo. Baik, terakhir Mas Toto, singkat saja apa yang harusnya dilakukan oleh masing-masing Baca Pres, termasuk juga dengan mesin parpolnya, agar tidak saling sindir-sindirnya nih jelang nanti pengumuman. Seharusnya demokrasi itu membutuhkan kampanye saling menyindir selama dalam batasan itu negatif campaign. Berbeda dengan black campaign ya, saling membuka fakta itu bukan fitnah loh. Malah kemudian publik akan disuguhkan pada track record yang sungguhnya. Malah kalau mereka saling sepakat, saling memuji saja ya berarti bukan kampanye, malah kita tidak akan mendapatkan info apapun. Jadi teruskanlah menurut saya kebisingan ini, tanda kutip ya, selama didasari pada fakta-fakta yang ada, bukan fitnah atau kampanye hitam. Dan menurut saya disitu... Tapi Arya dalam tanda positif ya? Ya, tidak harus positif loh. Negatif campaign itu malah ciri khas dari negara demokrasi. Kalau saling memuji saja, disitu tidak ada pertarungan gagasan, tidak ada uji track record. Itu yang harus dibedakan antara negatif dengan black campaign. Jadi saya malah berharap bagaimana tim Mas Ganjar dengan Pak Prabowo saling membuka fakta, sehingga kemudian walaupun sama-sama mengklaim dirinya misalnya direstui oleh jenis, publik bisa melihat mana kapasitas berdasarkan track record, mana janji-janji sepatnya manis. Baik, kami sudah tanggap Mas Soto, boleh saling sindir, boleh saling adu gagasan dan juga ide, asal intinya jangan black campaign. Terima kasih Mas Soto, terima kasih Bang Dedy dan juga Bang Andres ya selalu. Terima kasih telah menonton!